Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan mengenai apa yang disebut dengan revolusi industri keempat Industrial Revolution 4.0 Hampir semua orang bicara mengenai revolusi industri keempat ini Dalam pidato-pidato pejabat negara, hampir semua orang mengatakan atau menyelipkan istilah revolusi industri keempat Apa sebenarnya revolusi industri keempat ini? Bagaimana yang terjadi? Apa dampaknya bagi kita? Baik individu, pribadi, ataupun kita sebagai warga negara dan bangsa? Saat ini dunia kita dihuni oleh lebih dari 7,7 miliar manusia Dimana kira-kira 5,1-5,2 miliar orang mempunyai handphone, mobile phone Kira-kira 4,6 miliar manusia terhubung dalam internet Dan kira-kira 3,8-3,9 miliar orang menggunakan media sosial Itu gambaran di dunia Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, kira-kira saat ini kita punya 270 juta penduduk Dari 270 juta penduduk itu Ada lebih dari 330 juta Mobile number yang aktif Jadi nomor mobile phone yang aktif Lebih dari 330 juta Artinya, jauh lebih banyak handphone daripada manusia Jadi kalau di Australia atau Selandia Baru Lebih banyak kambing daripada jumlah penduduk Di Indonesia lebih banyak handphone daripada jumlah penduduk Dari situ, lebih dari 175 juta penduduk kita adalah pengguna internet Dan 160 juta pengguna media sosial Bagaimana kita menggunakannya? Di Indonesia, data Indonesia ini Kira-kira 8 jam sehari Hidup kita, Anda dan saya, kita habiskan untuk online Jadi, seperempat dari satu hari Kita habiskan untuk online Kalau Tuhan memberi kita umur 60 tahun 20 tahun itu, kita habiskan untuk online Kira-kira 3,5 jam Kita pakai untuk bermedia sosial Itu dinamikanya Itu realitanya Di Indonesia Platform media sosial Yang paling banyak digunakan adalah Youtube, Facebook Sementara untuk berinteraksi Orang menggunakan WhatsApp dan lain Ini adalah 4 platform yang paling banyak Yang saya sampaikan ini tadi Tingkat derajat jumlah pengguna teknologi Internet ini Teknologi baru ini Adalah karakteristik dari revolusi industri keempat Revolusi industri pertama Adalah ketika mesin uap ditemukan Di Inggris, menjadi latintal Di Amerika, aplikasinya dibuat kereta api Itu revolusi industri pertama Mekanisasi Revolusi industri kedua apa? Ketika Ford menemukan mobil Menciptakan mobil Revolusi industri kedua ini Disebut juga dengan Demokratisasi transportasi Mengapa? Karena dulunya Hidup orang terikat pada rel kereta api Dimana rel kereta api Hidup berkembang disitu Desa bermunculan Kota bermunculan Di sekitar kereta api Dulu saya masih ingat Ketika saya masih kecil Ada film judulnya Wild Wild West Itu film seri diputar di TVRI Itu adalah pergeseran Kira-kira dari revolusi industri pertama Ke revolusi industri kedua Ketika mobil disipatkan oleh Ford Maka kalau Anda Coba lihat di Google Revolusi industri kedua Akan muncul gambar logo Mobil yang warnanya hitam Itulah mobil yang dibuat oleh Ford Disebut dengan Demokratisasi transportasi Karena kemudian Orang merdeka Hidupnya tidak lagi terikat Pada rel kereta api Atau kuda Tapi banyak cerita Ketika di awal-awal Mobil ditemukan oleh Ford Ketika mobil itu diparkir Orang yang tidak tahu Menyediakan rumput dan air Di depan mobil itu Dikira kuda Untuk dimakan dan ikut Revolusi industri ketiga Adalah ketika Komputer Muncul Mulai terjadi Otomasi Mulai terjadi Otomatisasi Itu adalah Revolusi industri ketiga Ketika pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya rutin Digantikan oleh komputer Ketika pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya rutin Berulang Digantikan oleh mesin Revolusi industri keempat Adalah kelanjutan dari Ketika Yang fisik ini Terhubung Dengan Yang cyber Mungkin diantara Kita Diantara Anda Ada yang punya Jam digital Yang bisa terhubung Dengan Mobile phone Mungkin Seperti itu Ya kan Jam digital itu Mengatakan kepada Anda Sudah melangkah Berapa langkah hari ini Dengan standar Langkah yang cukup Sehat sehari adalah 10.000 langkah Kalau Anda baru melangkah 200 langkah Dikatakan Anda belum cukup sehat Anda harus melangkah Lebih banyak Ya kan Anda punya itu kan Itu adalah Salah satu Penanda Penanda Revolusi industri keempat Ketika yang fisik ini Terintegrasi Dengan yang cyber Saya tidak tahu Apakah diantara Anda sekalian Saya tidak punya soalnya Punya Kulkas terbaru Saya lupa yang memproduksi siapa LG atau GE Saya lupa Tapi kulkas terbaru itu Ketika Anda pasang Anda harus menghubungkannya Dengan Internet Kulkas baru itu Tidak cukup Hanya dengan colokan mistrik Dia harus terhubung Dengan wireless Dia Harus Bisa mengakses internet Anda harus punya akun Harus punya account Di supermarket Anda harus memberikan Otorisasi kartu kredit Dan Anda harus Memprogram kulkas itu Di dalam kulkas itu Anda harus mengisi Daging sapi Minimum 200 gram Sayur A Minimum 100 gram Sayur B Dan seterusnya Lalu Anda isi Kulkas itu Dan dia siap dipakai Ketika Anda pakai Setiap hari Dagingnya berkurang Sayurnya berkurang Dan sampai pada Tingkat tertentu Kulkas itu akan mengirim Pesan Dan langsung belanja Ke supermarket Maka pintu rumah Anda Diketuk Tok-tok-tok Pak Bu Ini sayur Dan dagingnya Anda kaya Loh saya tidak belanja kok Dia akan jawab Maaf Bu Pak yang belanja Kulkasnya Ini Revolusi industri Keempat Anda suka atau tidak Suka Sudah terjadi Jadi ketika kemarin Banyak orang protes Mengapa penjaga jalan Tol Berubah Menjadi Mesin Tidak lagi dibutuhkan Itu konsekuensi Tapi juga Muncul peluang-peluang baru Anda tahu gak Airbnb itu Tidak punya satu hotel Tapi Pemasukannya lebih tinggi Dari serat Yang adalah Jane Hotel Internasional Banyak Peluang muncul Orang berjualan Makanan Lewat media sosial Lewat teknologi Intinya Revolusi industri Keempat ini Sebenarnya Membawa Bukan hanya Persoalan Masalah Tantangan Tapi juga Peluang Yang besar Tergantung Bagaimana Kita melihat Tentu saja Revolusi industri Keempat Bukan hanya Soal Kulkas yang bisa Berbelanja sendiri Tadi Ada sejumlah Penanda pokok Mengenai Revolusi industri Keempat Yang tadi saya Sampaikan adalah Sistem Cyber dan fisik Yang menjadi satu Menyatunya dunia fisik Digital Dan biologis Secara online Jam yang Anda pakai Yang bisa memberitahukan Kepada Anda Berapa banyak langkah Yang harus dilakukan lagi Jam ini juga Mengumpulkan data Aktivitas Anda Diproses Sama seperti Hanya dengan Kulkas yang bisa Belanja tadi Peranda yang lain adalah Yang disebut dengan The Internet of Things Ini juga bagian Dari revolusi industri Keempat Tersambungnya Seluruh Artifak Online Dan offline Kedalam jaringan Lokal dan global Secara kontinu Lalu internet Semua Terkait Itu mengapa Istilah Big data Itu mengembungkan Karena dengan Tersambungnya seluruh Artifak tadi Dihasilkan banyak Sekali data Akibatnya juga Peranda ketiga Muncul cloud computing Pemanfaatan komputasi Dalam satu jaringan Internet Untuk menjalankan Program atau aplikasi Melalui komputer-komputer Yang terkoneksi Pada waktu yang sama Internet bertindak Sebagai pusat server Internetnya sendiri Untuk mengelola data Yang jumlah besar tadi Dan aplikasi Dan yang terakhir Penanda revolusi Industri keempat Adalah apa yang disebut Dengan Cognitive computing Sistem Dengan kemampuan Belajar Dan beradaptasi Seperti otak manusia Sistemnya Makin pinter Apa dampak Revolusi Industri keempat Secara global World Economic Forum WIF Itu memperkirakan Bahwa Antara tahun 2015 Sampai tahun 2020 Jutaan pekerjaan Akan berkurang Dan digantikan mesin Pekerjaan akan hilang Digantikan oleh robot Artificial intelligence Kecerdasan buatan Dan perangkat komputasi lainnya Diperkirakan Administrasi perkantoran Menutup lapangan kerja Kira-kira 4,8 sampai 5 juta manusia Manufaktur dan produksi Mengurangi Setidaknya 1,6 sampai 2 juta Tenaga manusia Di sektor konstruksi Dan ekstraksi Kira-kira Setelah juta manusia Tidak lagi diperlukan Digantikan mesin Bahkan desain Seni Hiburan Media Itu memangkah Setidaknya 150 sampai 200 ribu orang Sektor hukum Menggeser 100 ribu Lapangan kerja Ini Diperkirakan oleh World Economic Forum Diterbitkan dalam laporannya Tahun 2016 Laporan itu berjudul Future of Jobs Report Silahkan Anda baca Anda akan menemukan Semua statistik Yang saya sampaikan tadi Itu Sebelum COVID melanda Sebelum pandemi ini Memporak-porandakan Banyak aspek hidup kita Apa dampaknya bagi kita? Dampak pertama Adalah mengenai Data dan privasi Mungkin kita tidak sadar Tapi kita Menghasilkan Dan memberikan Data Kepada siapa? Kepada pemilik platform Coba Anda baca Terms and Condition Ketika Anda menggunakan Instagram Menggunakan Facebook Menggunakan Google Menggunakan apapun Meskipun disitu ada Copyright Tetapi Anda Memberikan data Basically Anda mau makan Anda foto Anda ketemu Sanak saudara Anda foto Anda upload Anda ketemu siapapun Saya punya cerita Tahun 2012 Bulan Oktober Saya pulang ke Indonesia Setelah tinggal Beberapa belas tahun Di luar negeri Langkah pertama Tentu saya membuka Rekening Saya buka Di satu rekening Saya buka rekening Di satu uang Diminta nomor Telepon Tentu saya tulis Tidak lebih dari Dua minggu Setelah saya membuka Rekening itu Saya mulai Mendapatkan Banyak Telepon Menawarkan Kartu kredit Menawarkan Asuransi Siapa yang memberikan? Saya tidak pernah Memberikan pada Yang lain Saya hampir Yakin Bahwa itu Diberikan oleh Bank di mana Saya membuka Rekening itu Saking jengkelnya Pada Kira-kira Bulan November Sebulan setelah Saya pulang Ketika saya Ditelepon oleh Sebuah perusahaan Yang menorong Kartu kredit Saya menjawab Maaf pak Saya ini Tukang ojek Sejak itu Bersih Tenang hidup saya Tidak ada yang menerima Sampai kira-kira Pada bulan Januari Tahun 2013 Atau Februari Saya mulai merasa Perlu kartu kredit Dan kalau menggunakan Kartu kredit saya Yang saya buka Di luar negeri Akan terlalu mahal Biayanya Jadi Saya buka Akam kartu kredit Saya tunggu-tunggu Sebulan Lima minggu Enam minggu Kok enggak dikirim-kirim Kartu kredit Saya telpon Perusahaan kartu kredit Mbak Mas Kenapa kartu kredit saya Belum dikirim Mohon maaf Bapak Bisa dikonfirm aja Nomor teleponnya Saya sebutkan 0812 Sekian 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 Mohon maaf Bapak Di data kami Ini nomor telepon Tukang ojek Ini bukan Candaan Ini serius Ya sudah Saya terpaksa Menelang kenyataan Akan Ditelepon terus Untuk ditawari Entah produk apa saja Demi saya bisa mendapatkan Kartu kredit Meskipun saya bilang Pada mbak dan Masa yang merima Telepon itu Bahwa Saya tidak mau Nomor telepon saya Dibagikan kepada Orang lain Ternyata 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 Ini Salah satu Implikasi 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 yang lain Masih banyak Tapi salah satu Implikasi yang paling penting Adalah Intrusi Pada Privasi Belum tentu Karena Niat Jelek Niat Tetapi Karena tanpa sadar Kita juga memberikan Data Ada yang sudah Permain dengan Aplikasi Yang Anda Mengambil foto Diri Anda Sendiri Kemudian Anda memperkirakan Nanti kalau 60 tahun Wajah saya kayak apa ya Anda memberikan dengan Suka rela itu Foto wajah diri Anda Kebayang Akan seperti apa Banyak sekali Data yang Dijenerate Dari aktivitas kita ini Online Bagaimana dengan negara Kalau Indonesia Mau maju Apalagi kita punya Mimpi tahun 2045 Nanti mau menjadi Negara maju Kita harus Punya Strategi Membangun Dalam Jaman revolusi Industri keempat ini Itu mengapa Ada making Indonesia 4.0 Itu mengapa Presiden Jokowi Memasang target Dan membuat Visi Indonesia Digital Beliau Bahkan menyampaikan Dalam Kampanye kemarin Mengatakan Pemerintahan Dilan Ingat Pemerintahan Dilan Digital Melayani Karena Memang Mau tidak Mau Di jaman Yang makin Maju ini Agar Pemerintah Makin relevan Dia harus Ikut dalam Kemajuan Jalan Setidaknya Saya bisa Membagikan Kepada Anda Bagaimana Pemerintah Mencoba Untuk Membangun Menyiapkan Kebijakan Mengimplementasikan Menghadapi Revolusi Industri Keempat Selain Menetapkan Sektor Sektor Prioritas Dalam Revolusi Industri Keempat Saya Melihat Ada Tiga Pondasi Yang Paling Penting Yang Diletakkan Oleh Pemerintah Pertama Adalah Apa Yang Disebut Dengan E-Government Atau SPBI Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kita Bisa Bangga Pemerintah Kita Sudah Punya Kerangka Regulasi Sudah Meletakkan Dasar Agar Proses Bisnis Pemerintahan Berjalan Online Berjalan Menggunakan Sistem Elektronik Mulai Dari Perencanaan Penganggaran Pengadaan Diintegrasikan Secara Online Apakah Sudah Tuntas 100% Semuanya Mulus Tentu Belum Tetapi Kita Mengarah Kesana Dan Arah Itu Benar Yang Pertama Kedua Satu Data Satu Data Indonesia Ini Adalah Inisiatif Pemerintah Indonesia Untuk Secara Mendasar Memperbaiki Tata Kelola Data Kita Agar Data Itu Bisa Dibagi Pakai Antar Kementerian Dan Lembaga Agar Kita Sebagai Warga Negara Tidak Bolak Balik Memberikan Data Agar Pemerintah Sebagai Penyedia Jasa Layanan Publik Kepada Kita Bisa Memberikan Layanan Publik Sebaik Baiknya Melayani Layanan Kesehatan Pendidikan Hingga Bantuan Sosial Dan Semuanya Sob Anda Buka Dompet Anda Anda Akan Melihat Punya KTP Punya SIM A Mungkin Punya SIM C Juga Punya NPWP Semuanya Punya Nomor Sendiri Sendiri Ideanya Nanti Ada Referensi Tunggal Dan Sekarang Kita Sudah Menuju Ke sana Referensi Tunggal Itu Apa NIK Nomor Induk Kependudukan Saya Sudah Merasakan Sendiri Awal Tahun Ini Saya Memperpanjang SIM Surat Izin Mengemudi Saya Di kantor Polisi Terdekat Di sini Saya Disodori Form Paling Atas Ditulis NIK Saya Tulis NIK Tanya saya coret Saya kembalikan pada petugas Petugasnya melihat ke saya Saya melihat balik ke dia Dia berat Pak Tidak diisi Saya bilang Mas Bukankah sudah ada Integrasi data Antara Kepolisian Dengan Duk Cabil Kebencatan Sibil Cukup masukkan NIK Anda akan dapat Semua data saya Dia tersenyum Dia masukkan NIK Dan aplikasi Saya diproses Ini bukti Saya sudah mengalami Dan saya yakin Anda banyak mengalami Anda sekarang Mengurus BPJS Kesehatan BPJS tenaga kerjaan Semuanya menggunakan NIK Ini Hanyalah Satu contoh Bagaimana Kita memperbaiki Tata kerola data Dan untuk itu Pemerintah perlu Diapresiasi Jadi pertama SPBE Atau E-Government Sistem Pemerintah Bebasasi Elektronik Yang kedua Satu data Yang ketiga Adalah Kebijakan Satu peta Kebijakan Satu peta Ini adalah Kebijakan Untuk Memetakan Indonesia Dalam Peta Geospasial Tunda Sebagai Satu-satunya Referensi Dan diatasnya Dibangun Peta-peta Tematik Misalnya Peta Potensi Ekonomi Peta Pendidikan Peta Penggunaan Lahan Ijin Dan seterusnya Dengan demikian Kita akan Tahu Di daerah Tertentu Di koordinat Tertentu Statusnya Apa Di sana Ada apa Mengapa penting Penting sekali Karena sering Sekali Yang terjadi Sekarang ini Adalah Konflik Penggunaan Lahan Yang terjadi Adalah Tumpang Tindih Ijin Ijin Ijinnya Untuk Pertambangan Jadinya Apa Statusnya Hutan Lindung Ternyata Diatasnya Ada pabrik Statusnya Sawah Diatasnya Ada rumah Dan seterusnya Ini Semua Tiga Inisiatif Ini E-government Satu Data Dan Satu Petang Adalah Inisiatif Pemerintah Untuk Menanggapi Munculnya Revolusi Industri Keempat Bagaimana Pemerintah Juga Makin Efisien Bekerja Dan Memberikan Lainan Kepada Warga Negara Jadi Kita Bisa Melihat Sudah-sudah Sekalian Bagaimana Revolusi Industri Yang Mungkin Kelihatan Nonjauh Di sana Itu Tidak Jauh-jauh Amat Malah Sudah Terjadi Kini Dan Di sini Sudah Kenaka Anda Dan Saya Bukannya Soal Handphone Mobile Phone Yang Kita Pakai Tetapi Juga Dalam Cara Hidup Kita Sehari Hari Selain Ketiga Kebijakan Tersebut E-government Atau SPPE Satu Data Dan Satu Peta Indonesia Pemerintah Indonesia Sudah Menyelesaikan Pekerjaan Yang Lama Tertunda Yaitu Menyelesaikan Ring Palapa Cincin Palapa Atau Istilah Kerennya Palaparing Palaparing Ini adalah Jaringan Serat Optik Berkecepatan Tinggi Yang Menghubungkan Pulau Dan Gugusan Pulau-pulau Di Indonesia Ini sudah diselesaikan Tahun 2019 Kemarin Kebetulan 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 Saat itu Saya masih Menjabat Sebagai Deputi Dua Kepala Staff Kepresidenan Dan Saya Diundang Teman-teman Di Kementerian Kominfo Untuk Ikut Hadir Dalam Peletakan Sambungan Terakhir Palaparing Palaparing Ini Menghubungkan Seluruh Provinsi Palaparing Ini Menghubungkan Seluruh Artinya 514 Kabupaten Kota Se-Indonesia Dengan Kecepatan Tinggi Dengan internet Kecepatan Apakah Tidak ada Digital Defy Tentu Masih ada Masih ada Daerah-daerah Yang Black Spot Masih ada Daerah-daerah Yang tidak bisa Menikmati Lain internet Dan untuk Daerah tersebut Pemerintah Menggunakan Inisiatif Untuk Sambungan Langsung Lewat Satelit Namun Secara Bertahap Saya tahu Bahwa Pemerintah Akan Mengusahakan Agar Seluruh Daerah Di Indonesia Bisa Menikmati Layanan Internet Pembangunan Infrastruktur Fisik Internet Bersama Dengan Tiga Kebijakan Tadi Adalah Upaya Pemerintah Untuk Merespon Apa Itu Revolusi Industri Keempat Agar Ia Tidak hanya Menjadi Jargon Yang Diomongkan Oleh Seluruh Pejabat Ketika Lebih Datuk Tetapi Memang Menjadi Satu Program Kerja Memang Menjadi Satu Target Untuk Direalisasikan Karena Industrial Revolution 4.0 Akan Menuntut Government 4.0 Saudara-saudara Sekalian Itulah Catatan Singkat Mengenai Revolusi Industri Keempat Ini Satuanya Amat Singkat Masih Banyak Aspek Lain Mungkin Kita Akan Membahasnya Di Dalam Video Atau Di Dalam Podcast Yang Lain Tetapi Dari Yang Kita Bahas Hari Ini Mudah-mudahan Kita Memaham Apa Itu Revolusi Industri Keempat Apa Dampaknya Secara Lemas Apa Dampaknya Bagi Kita Apa Dampaknya Bagi Pemerintah Dan Tentu Saja Dalam Hidup Kita Sebagai Terima Kasih Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Kita Bisa Menemukan Makna Dan Pemahaman Yang Lebih Dalam Bersama Nalar Karim Tentu Terima kasih.